Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita telah melihat, mendengar, membaca fenomena dimana banyak kiai, banyak ulama yang telah wafat Banyak ulama yang telah menahuli kita, banyak kiai, banyak ajangan yang telah dipanggil oleh Allah SWT Tentunya hal ini menjadikan kita sebagai umat Islam merasakan sedih, merasakan prihatin, merasakan khawatiran Jikalau bangsa ini tidak ada ulama Hal ini telah diingatkan oleh baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW Dalam sebuah hadisnya An-Abdillah, An-Abdillah ibn Amr ibn As Qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqul Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal'ibad Walakin yakbidul ilma biqabdi al-ulama' Hatta idha lam yubki aliman Ittakhadanna suru'usan juhalan Fasu'ilu faaftawu bighayri ilmin Fadallu waadallu muttafakun alay Yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengambil ilmu Dengan mengambil ilmu dari para hambanya Akan tetapi Allah mengambil ilmu tersebut Dengan mengambil nyawanya para ulama' Dengan mewafatkannya para ulama' Sehingga tidak ada satupun ulama' yang ada Akhirnya manusia Banyak orang yang menjadikan Orang-orang yang bodoh itu sebagai pemimpin Orang-orang yang bodoh itu sebagai rujukan Maka ketika mereka ditanyakan tentang suatu permasalahan Mereka memfatwakan Mereka menjawab Dan jawabannya itu tanpa didasari dengan ilmu Yang terjadi adalah mereka akan tersesat dan menyesatkan Fenomena ini sudah kita lihat Dan kita dengar Dimana banyak orang yang sebenarnya tidak kompeten Tidak punya kompetensi di bidang keulamaan Di bidang keislaman Jadikanlah Ulama'-ulama' yang berpegang teguh Pada akidah Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Sebagai guru kita Sebagai tauladan kita Sebagai referensi kita Sehingga Kita tidak akan tersesat Dan kita akan berpegang teguh Terhadap ajaran Islam Yang berhaluan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Janganlah terkecoh Dengan penampilan Janganlah melihat orang itu Dari sisi penampilannya Maka lihatlah Kesehariannya Lihatlah sirahnya Lihatlah ilmunya Lihatlah kompetensinya Dan kemampuannya Kalau sudah jelas Kompetensinya Kalau sudah jelas Kemampuannya Maka jadikanlah ia guru Jadikanlah ia panutan Jadikanlah ia Pauladan Jadikanlah ia referensi Di dalam beragama kita Kalau toh Di muka bumi ini Di Indonesia ini Tidak ada ulama Meniscaya hidupnya manusia itu Seperti binatang Yang tidak mengenal halal dan haram Tidak mengenal baik dan buruk Tidak mengenal hak dan batil Mudah-mudahan Kita semuanya Dan generasi selanjutnya Generasi meneruskan Perjuangan para ulama Untuk membimbing umat Untuk mengarahkan umat Untuk memotivasi umat Agar umat selalu di jalan Allah dan Rasulnya Agar umat selalu mendapatkan Rido dan keberkahan dari Allah SWT Dan agar bangsa kita Bangsa Indonesia ini Selagi masih memuliakan ulama Selagi masih mencintai ulama Maka bangsa kita ini Mudah-mudahan akan menjadi bangsa yang Bangsa yang diridui oleh Allah Bangsa yang diperkahi oleh Allah SWT Amin, amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!